Baik, melanjutkan pembahasan tentang turunan Kali ini akan diberikan beberapa sifat Dalam teorema terkait turunan Yang sangat bermanfaat dalam menghitung turunan suatu fungsi Jadi atau kita bisa menggunakannya untuk mencari turunan suatu fungsi Sebenarnya sifat-sifat ini adalah sama sifat-sifat yang telah digunakan Atau serupa dengan sifat-sifat yang telah digunakan Pada saat di sekolah kita mempelajari tentang konsep turunan Misalnya dulu di sekolah dipelajari tentang atau di kalkulus lah paling tidak Misalnya kita punya fx sama dengan x kuadrat 2x kuadrat misalnya kurang x Diminta untuk menentukan turunannya Maka ketika diturunkan itu langsung ditulis seperti ini Turunan dari 2x kuadrat Jadi kita hitung satu-satu kan Hitung yang ini dulu Kemudian dilanjutkan dengan yang ini Kita hitung dulu turunan 2x kuadrat adalah 4x Kemudian turunan dari minus x adalah minus 1 Kemudian kita jumlahkan juga hasilnya Seperti itu Nah ini kan sebenarnya konsepnya adalah bahwa ketika punya 2 fungsi yang dapat diturunkan Ini kan fungsi pertama Kita katakan ini fungsi pertama yang dapat diturunkan Kemudian fungsi kedua juga dapat diturunkan Makanya diperoleh bahwa kalau f1 dan f2nya dapat diturunkan Maka penjumlahannya juga dapat diturunkan Seperti itu yang diperkenalkan Demikian juga diperkalian Mungkin familiar dikenal rumus seperti ini U V kalau diturunkan itu hasilnya U aksen V tambah U V aksen Atau kadang ditulis F kali G ini sama Sama dengan F aksen kali G ditambah F G aksen Itu kan sama ini Ini sama saja ini Ini semua nanti sifat yang akan diperkenalkan disini Tapi kita cenderung harus bisa mengetahui Mengapa sifat ini demikian Atau paling tidak harus tahu buktinya Seperti itu Kita berikan dulu termanya Yang pertama tadi ini penyumlahan Kita lihat sifatnya Misalkan I subc dari R adalah interval Kemudian C adalah anggota interval Dan F itu dari I ke R Dan G juga dari I ke R Dua-duanya adalah fungsi yang punya turunan di C Maka berlaku sifat berikut ini Yang pertama Kalau alphanya itu bilangan real Maka fungsi alfa A kali F itu juga punya turunan di C Dalam hal ini Alfa F aksen C itu sama dengan Alfa dikali F aksen C Maksudnya bagaimana Perkalian suatu konstanta terhadap fungsi Yang dapat diturunkan Itu sama saja dengan Menurunkan dulu fungsinya Kemudian dikali dengan konstantanya Itu maksudnya Kemudian sifat yang kedua Penyumlahan dua fungsi yang dapat diturunkan Yaitu F tambah G Itu juga dapat diturunkan di C Jadi misalnya kita punya dua fungsi Katakanlah F dan G sama-sama bisa diturunkan di C Maka fungsi lain yaitu Fungsi penyumlahannya Yaitu F tambah G Itu juga dapat diturunkan dengan cara Menurunkan masing-masing Kemudian jumlahkan kembali Seperti ini F tambah G aksen C Itu sama dengan F aksen C tambah G aksen C Kemudian perkalian Ini perkalian yang Seperti tadi yang saya berikan disini F kali G Kalau diturunkan di C Itu hasilnya adalah Turunan F di C dikali G di C Ditambah F C dikali turunan G di C Seperti itu Kemudian pembagian Pembagian disini syaratnya mesti ini G nya atau pembagiannya itu tidak boleh C Tidak boleh 0 Tidak boleh 0 nilainya ketika dikenakan dengan C Maka fungsi F per G Itu dapat diturunkan di C Dan hasilnya adalah ini F per G aksen C Itu sama dengan Turunan F di C dikali G C Dikurangi F C dikali turunan G di C Per G C kuadrat Seperti itu Sekarang kita akan berikan satu Bagian dari sini Yang kita buktikan Berikan buktinya Sisanya Selebihnya silahkan di Coba sendiri Atau dicari Di beberapa referensi Ini banyak yang membahas Yang seperti ini Bisa dicari di banyak referensi Saya akan berikan satu bukti Untuk yang Salah satu bagian Kita akan coba yang Perkalian Buktinya Kita misalkan dulu Fungsi P Sama dengan F dikali fungsi G Kemudian Kalau kita punya X tidak sama dengan C Tentu berlaku Model seperti ini PX kurang PC Per X kurang C adalah ini P kan tadi F kali G ya Jadi ini F kali G Kemudian Kita kurangi dengan FC GX Kemudian ditambah kembali Dengan FC GX Artinya kan ditambah dengan 0 Jadi tidak mempengaruhi nilai Kemudian Hasilnya kita Faktorkan Pisahkan Faktor GX Dengan faktor FC Jadi GX Dikali ini Jadi yang ini Itu adalah GX Dikali FX Kurang FC Per X Kurang C Sedangkan Yang satunya Ini Yang ini FC GX Berarti keluarkan FC nya ya Faktorkan FC nya Yang tadi itu GX nya Sehingga perlu Bentuk GX FX Kurang FC Per X Kurang C FC dikali GX kurang GC Per X Kurang C Kemudian tinggal Dilimitkan kode ruas Jadi kasih limit disini Disini limitkan Limitkan disini Dengan X menuju C Nah disini juga Limitkan Limit X menuju C Akibatnya apa? Diperoleh Limit X menuju C Dari sini Yang ini Ini kan tidak lain adalah F aksen F aksen F aksen F aksen Dia adalah F kali G Aksen Atau P aksen Ini kan tidak lain Adalah P aksen Sedangkan disini Limit X menuju C Dari GX Itu adalah GC Mengapa? Karena G continue Kalau G continue Ini akibat G continue Karena G continue G continue kan berarti G aksen Limit X menuju C Dari GX Itu adalah GC Sedangkan ini F aksen C Mengapa? Karena ini Bentuk ini kan limitnya memang Hasilnya nanti F aksen C Begitu juga yang Ross kedua ini F C tetap Kalau dilimitkan Fungsi konstan Kemudian G X kurang G C Ini per X kurang C Dilimitkan Jadinya g aksen C Maka terbuktilah Sifat yang kedua ini Seperti itu Yang lainnya itu Agak serupa Caranya Silahkan dicoba Untuk Melatih Cara-cara Membuktikannya Atau melatih Pengetahuan tentang Maksud dari Maksud dan Kenapa bisa seperti itu Dari Teorema ini Kita coba Lihat Kembali Ya Ya bisa dicoba Sendiri Ada pun Untuk contoh-contohnya Bisa di Ingat kembali Apa yang telah dilakukan Di sekolah Atau di kalkulus itu Itu semua merupakan Contoh dari penggunaan Teorema ini Disini kita fokus Jadi Buktinya Tapi tetap Harus bisa contohnya Terima kasih